Nah ini teman-teman, kali ini saya akan ini, ground bonsai iprik teman-teman ya Jadi nanti akan proses penggrondan bonsai iprik yang baik ya Ini bonsai ukuran besar ini teman-teman Nanti kalau jadi ukuran lak Ini dari dondellan sekitar 2 bulanan teman-teman Baru akan kita ground Benarnya dari dangkelan langsung diground juga gak apa-apa ya Cuman ini belum sempat kemarin waktunya ya Jadi ini akan kita ground, nanti akan ground 2 bonsai iprik Yang satu dari hasil setek angin ya teman-teman ya Yang satu dari dangkelan, yang satu dari setek angin Nah ini dari dangkelan teman-teman kemarin Kakinya juga lumayan bagus ini Ini nanti akan kita ground, nah ini dari hasil setek angin ya Ini juga besar ini Ukuran besar ini Sudah ada cabangnya tinggal kita membesarkan Nah ini proses penggrondannya nanti seperti ini teman-teman ya Ini tanahnya masih kurang teman-teman ya Jadi nanti sekitar seginilah Nah nanti ikuti aja proses penggrondan yang baik ya Kalau penggrondan yang baik itu nantinya bonsai akan bisa dikerjakan dengan enak teman-teman Jadi proses akarnya, pemrograman akarnya nanti juga akan memudahkan kalau penggrondannya enak ya Jadi ini teman-teman Media tanam untuk ngeground bonsai iprek, saya memakai tiga campuran ini ya Jadi tanah, pupuk kandang yang sudah mateng Terus sama sekam metah Ini campurannya untuk tanahnya satu karung Pupuk kandang satu karung Sekamnya setengah karung teman-teman ya Jadi untuk serut, untuk iprek, untuk kimeng Saya selalu memakai ini Ini akan subur sekali teman-teman ya Jadi Ini akan kita campur langsung Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Kami persilakan untuk subscribe ke channel ini Dan jangan lupa menekan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya Nah setelah ketinggiannya tercukupi Kita kasih tatakan bawahnya teman-teman ya Ini Nah ini fungsinya Ditaruh di bawah pohon Fungsinya agar akar nanti Menyamping semua teman-teman Jadi agar akar menyamping Suatu saat kalau kita Program akar atau mau ngangkat itu mudah ya Tinggal kita tahap di pinggir-pinggirnya aja Jadi enggak ada akar yang Di tengah ke dalam ke bawah enggak ada ya Kita akan buka Nipo niprik ini dari karungnya ya Kita lepas karungnya Agar pertumbuhannya lebih maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman Ini setelah kita masukkan pohonnya Jadi di samping-samping ini masih ada Agar akar keluar ke sini ya teman-teman Ke bawah ya Intinya akar Nanti biar menyamping semualah Terima kasih telah menonton! Nah ini akan kita background tadi yang hasil cetek angin teman-teman ya Kita kasih di tengahnya Ini dari hasil cetek angin teman-teman ya Ini dari hasil cetek angin teman-teman ya Nah dari sini angin teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman nanti tinggal nyiram ya Nanti kita tambahin media lagi atasnya Sikurang ini Ini juga tinggal nyiram Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini Dan jangan lupa menekan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya Terima kasih telah menonton!